Intro Halo apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Foto Reza dan kembali lagi hari saya bakal ngomongin tentang handphone Samsung Nah bersama saya sekarang ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra dan Samsung Galaxy Z Fold 4 HP-HP ini bisa dibilang adalah 2 perangkat terbaiknya Samsung saat ini Satunya adalah handphone konvensional yang umum dipakai dengan fitur yang begitu lengkap Sedangkan satunya lagi ini adalah handphone lipat yang bisa dikatakan hybrid sekalian jadi sebuah tablet Karena HP-HP terbaik, ini juga tentunya tidak hadir dengan harga yang murah S22 Ultra start di angka 18 juta untuk versi yang paling rendah Sedangkan Galaxy Z Fold 4 itu mulai dari 25 juta Ada selisih yang lumayan yaitu sekitar 6 jutaan Emang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Tapi kalau misalnya nih mesti milih dan cuma bisa beli satu doang Kira-kira mana yang lebih oke? Nah itu dia bakal saya bahas di video kali ini Untuk breakdown, ini dia adalah poin-poin yang bakal saya bahas Jadi kalau mungkin ada satu yang lebih mau dicari Bisa langsung aja cek timestamp yang ada di bawah Oke, pertama saya langsung aja pengen ngebahas tentang specs-nya Galaxy S22 Ultra yang rilis sekitar 6 bulan lebih dahulu Punya chipset yang beda kalau kita bandingkan dengan Galaxy Z Fold 4 Satunya masih ngadalin Snapdragon 8 Gen 1 Sedangkan satunya lagi udah pake yang versi plus Untuk RAM dan storage dari unit review saya emang gak sama keduanya Jadi sedikit banyak ini pasti akan berpengaruh pada performa Seperti contoh pada angka Antutu Pada pemakaian beneran atau yang sehari-hari Performa dari keduanya sebenarnya sih mirip-mirip dan bukan yang satunya jomplang dibanding yang lain S22 Ultra, walaupun dia punya RAM cuma 8GB Tapi sejak dia diluncurkan di awal tahun sampai ada Z Fold 4 Ya ini adalah daily driver saya, adalah handphone harian saya Gak ada keluhan, gak ada masalah berarti dan menurut saya sih nyaman-nyaman aja dipake Galaxy Z Fold 4 sendiri emang menurut saya juga lebih baik Kalau kita bandingkan misalnya untuk aktivitas yang intensif kayak main game Tapi untuk kebanyakan orang yang menggunakan handphonenya Palingan hanya 70-80% dari kemampuan maksimalnya Perbedaan spesifikasi tadi sebenarnya gak akan terasa sehari-hari Palingan kalau ada yang beda itu adalah daya tahan baterainya Dengan kapasitas yang lebih besar dan ukuran layar lebih kecil S22 Ultra bisa ngasih SOT atau screen on time yang lebih panjang Kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Fold 4 Kalau kita lihat di screenshot yang ada sekarang Mungkin screen on time-nya Fold keliatan lebih panjang Cuma kalau lihat lebih detail lagi Di sini Galaxy S22 Ultra itu setelah full charge Langsung saya geber dan kebebelasan main Genshin Impact Sampai 40 menit lebih lama daripada Fold Kalau gaming itu kan urusannya gak cuma layarnya lah Tapi dari tenaga prosesor yang dibutuhkan juga makin kencang Makanya saya bilang kalau S22 Ultra sebenarnya punya baterai Yang lebih awet Dari segi performa tadi meskipun tipis Mungkin masih akan lebih menarik Galaxy S22 Ultra Karena sekalipun sedikit kalah kenceng Namun dia lebih unggul dari baterai Suatu keuntungan dari desain yang kayak gini yang konvensional Dimana dia punya ukuran besar sehingga bisa pakai baterai dengan kapasitas yang ekstra Tapi ngomong-ngomong soal desain Model lipat dari Galaxy Z Fold 4 ini juga menawarkan keunggulan Yang justru sama sekali gak bisa disaingi Sama S22 Ultra yaitu adalah kehadiran dua layar Dan juga mode lipatnya Gak cuma bisa buat gaya-gayaan doang ya Tapi ini emang berguna banget Bisa dipakai setengah lipat untuk foto Bikin konten atau video call Serta gak ketinggalan bisa juga bantu user Untuk maksimalin kamera utama Buat ngambil foto atau video sendiri Tanpa bantuan orang lain Bagi yang multitasking Ini juga merupakan keunggulan mutlak Dari Galaxy Z Fold 4 Yang bisa jadi kayak tablet mini Punya layar yang lebih besar Multitasking pastinya otomatis lebih leluasa Untuk buka split screen Buka floating windows Atau sejenisnya Tambah lagi yang baru ini juga ada taskbar Yang bikin experience itu jauh lebih seamless Dan nyaman untuk mendukung aktivitas Mulai dari yang hiburan Sampai produktif S22 Ultra bukannya gak bisa multitasking ya Bisa banget Split screennya juga oke Tapi mau gimana pun Dengan layar yang lebih kecil Maka hasilnya pasti gak sama Berikutnya untuk soal S Pen Kedua hape ini sama-sama mendukung Tapi beda jenis Disini keunggulan masih punya S22 Ultra Kalau menurut saya Yang pake mekanisme ala Samsung Note Series Dengan S Pen yang jadi satu Dengan bodi perangkap Lebih kecil dan lebih nyaman Untuk dibawa-bawa pastinya Secara teknologi S Pen yang lebih kecil ini juga lebih baik Karena dia sudah terhubung via bluetooth ke handphone Sehingga ada fungsi tambahan berupa remote Yang bisa digunakan untuk kamera Dan juga presentasi S Pen default ini juga sebenarnya gak jelek sih Tapi standar Dan seperti era S Pen yang non bluetooth Solusinya sih bisa kita pake S Pen Pro Tapi harganya tuh emang gak murah Selain itu ukurannya juga lebih besar Dan untuk penyimpanan Dia tidak akan sepraktis S Pen yang kecil Samsung emang sekarang Menyediakan casing yang lebih oke sih ya Lebih bagus untuk bawa-bawa Sehingga S Pennya lebih nyaman untuk dipake Tapi seandainya Suatu hari nanti Mungkin Akhirnya kejadian tuh Samsung bikin S Pen Yang cocok untuk Fold Bisa dimasukin lebih kecil Tanpa dia mengorbanin baterai dan performa Maka menurut saya itu bakal lebih keren Tapi untuk sekarang S22 Ultra lebih unggul Untuk jenis S Pennya Satu hal lagi Buat yang mungkin udah pada penasaran Dari tadi adalah Gimana perbandingan dari kamera Kalau dilihat dari segi spek Galaxy S22 Ultra kelihatan lebih unggul Karena punya resolusi yang lebih besar Di kamera utama Galaxy Z Fold 4 juga ada peningkatan Sebenarnya kalau kita bandingkan Dengan Z Fold 3 Tapi angkanya emang gak sebesar itu Cuma kalau kita ngomongin angka Sama hasil Ini tentu beda ceritanya Dari beberapa sampel Yang sempat diambil Saya ngeliat Kalau foto-foto dari Galaxy Z Fold 4 Punya saturasi yang lebih tinggi Seperti hijau pada daun Dan rumput di foto ini Dynamic range juga kelihatan lebih oke Ketika foto diambil Di tempat dan waktu yang sama Untuk urusan detail Sebenarnya Galaxy S22 Ultra Itu bisa lebih bagus Tapi gak jarang Fold kelihatan lebih oke juga Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan Adalah sensor yang lebih besar Pada S22 Ultra Membuatnya punya jarak minimum fokus Yang tidak bisa sedekat Galaxy Z Fold 4 Jadi kalau foto yang kecil Seperti misalnya mau ambil detail Jarak antara lensa Dengan objek maupun subjek Kalau pakai S22 Ultra Harus jauhan sedikit Simpelnya kalau foto Itu ya munduran lah Abis itu Kita ngomongin soal performa low light Kedua hape ini sebenarnya Bisa dibilang mirip-mirip Dan gak ada perbedaan Yang jomplang banget Pada banyak kesempatan Sebenarnya bisa dibilang Kayak 11-12 Cuma pada banyak kesempatan Z Fold 4 Tetap punya saturasi yang lebih tinggi Kemampuan dari lensa Ultra White Juga bisa dibilang Ya mirip-mirip banget Dengan lensa utama tadi Baik dari segi warna Dan juga dynamic range Di tempat lain Kalau kita ngomongin soal foto-foto jauh S22 Ultra jelas lebih unggul Karena secara hardware Emang lebih baik Hasilnya juga lebih tajam Pada kondisi terang Maupun low light So Kalau butuh handphone Buat foto jauh Kayak misalnya foto idol Lepas konser Ya kalau menurut saya S22 Ultra jelas lebih pas Di kamera depan S22 Ultra Lagi-lagi sebenarnya Kelihatan unggul Meskipun selisihnya itu Baru bisa kelihatan Saat kondisi low light Kalau lagi terang Sebenarnya mirip-mirip Cuma kekurangan dari Kamera Z Fold 4 Kamera depan untuk selfie Itu sebenarnya bisa Dikompensasi dengan mudah Karena user-nya bisa selfie Dengan kamera utama Berkat layar luarnya Jadi hasilnya menurut saya Jelas lebih baik Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati